Pertanyaan selanjutnya kumur-kumur untuk membersihkan najisnya. Jadi mulutnya akan selalu najis. Mohon penjelasannya Buya. Baik. Menurut muntahan adalah najis menurut fikih praktis Buya. Fikih praktis Buya itu juga ngambil dari ulama bukan omongan saya itu ya. Jangan dianggap fikih praktis Buya, pendapat Buya, mohon enggak ada Buya. Jadi begitulah ulama mengatakan memang muntahan adalah najis termasuk muntahan bayi. Atau muntahan kucing. Muntahan bayi lah. Bagaimana bayi suruh kumur? Kumur-kumur. Ini yang berarti yang menyuruh jadi bayi dia. Gila dia. Bayi tidak bisa berkumur. Akan tapi begitulah para ulama mengajarkan. Cara mencucikan najisnya mulut bayi yang bekas muntah cukup. Anda berikan mereka sesendok dua sendok secukupnya air yang suci mencucikan. Masukkan ke mulutnya. Setelah masuk ke mulutnya ya biar ditelen. Surung lepeh enggak bisa. Ya begitulah caranya para ulama. Jadi anda minum. Maka jangan sampai dia minum kembali kepada susu anda wahai para wanita sebelum mulutnya sudah anda beri apa? Air bersih. Air suci dan mencucikan. Suruh minum air. Sendok dan sendok sudah selesai. Baru setelah itu suci. Kalau ternyata muntah habis muntah belum anda sucikan kemudian nyusu lagi. Maka ketahilah wilayah anda itu najis kebaju najis. Ya. Seperti itu. Mudah. Enggak susah. Enggak harus kepalanya dibalik di bawah terus semprot pakai kran begitu ya. Enggak usah begitu. Jangan berlebihan. Itu orang was-was nanti ya. Wallahaklam bisawab. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.